Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CTV Update. Di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi lupa password Wi-Fi in the home. Oke, jadi ketika kita lupa password Wi-Fi in the home, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan di dalam video ini saya akan memberikan 2 solusi apabila kita lupa password Wi-Fi in the home. Terkait bagaimana cara lupanya atau bagaimana kita bisa lupa, nah itu berbeda-beda setiap orang ya. Ada banyak kasus bisa jadi karena ganti perangkat atau misalkan sudah lama tidak pernah akses kemudian baru akses lagi dan sebagainya. Tetapi intinya disini saya akan memberikan solusi apabila teman-teman lupa password Wi-Fi in the home. Cara yang pertama adalah cara yang menurut saya sangat mudah kita lakukan dan saya yakin semua orang bisa melakukan selama dia tahu cara ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Wi-Fi in the home itu atau ini modemnya, itu kalau misalkan kita lihat, biasanya kalau tidak di belakang ya, kalau tidak di belakang ini, itu adanya di samping ya, di samping seperti ini, nah, tidak bisa dilihat ya, ini itu ada yang namanya lubang untuk reset ya, jadi lubang ini itu nantinya kita, ini ya, lubang ini kita pakai pinset gitu ya, atau pakai jarum tapi bukan jarum, ya jarum bisa sih, nah itu nanti kita masukkan dan kemudian kita tekan selama beberapa detik gitu, sampai nanti indikator ininya, indikator lampunya ini flashing ya, jadi gedap-gedap secara cepat begitu, kemudian kalau udah kayak gitu kita lepas ya, dan biasanya nanti akan proses reset akan terjadi, dan modem ini akan restart terlebih dahulu, nah khusus untuk modem yang ini, yang tipe fiber ini, ini apa namanya, akan butuh waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan model yang pakai LAN gitu ya, tetapi itu tidak ada dari masalah, kita tinggal tunggu sampai nanti proses restartnya selesai, dan secara otomatis modem ini akan kembali ke settingan awal gitu, seperti halnya kita belum setting apa-apa, lalu bagaimana untuk password wifi-nya dan SSID-nya, nah ini juga teman-teman bisa lihat disini ya, disini itu ada ini ya, ada defaultnya, jadi ada SSD default dan ada password default, nah nanti setelah di reset, teman-teman bisa menggunakan SSID ini dan password yang ini gitu ya, nah itu cara yang pertama, tetapi cara yang pertama ini memiliki kekurangan ya, karena SSID dan passwordnya itu masih standar, pertama SSID-nya itu kurang bagus namanya, dan kemudian yang kedua passwordnya itu terlalu susah gitu ya, jadi kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian ada karakter dan sebagainya, dan kita cukup susah untuk mengingatnya, kecuali kalau kita harus mencatatnya terlebih dahulu di dalam notepad atau catatan seperti itu, nah cara yang kedua, cara yang kedua ini, kita tidak lagi akan mengubah SSID gitu ya, tetapi kita hanya segedar mengetahui passwordnya, lalu bagaimana caranya? nah cara yang kedua, kita gunakan yang namanya ini ya, kabelan, kabelan seperti ini, ya kabelan, nah ini kita colok ke port ini, ya di belakang ini, ini colok aja di port LAN 3 atau 2 gitu ya, disini saya contohnya di port LAN 3, nah seperti ini, udah dicolok seperti ini, nah yang ujung satunya, teman-teman bisa hubungkan ke komputer atau ke laptop gitu ya, nah sekarang kita akan lihat di komputer dan di laptopnya, pertama kalau misalkan kita sudah ke laptop, teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ini, itu kita klik kanan, kemudian open network and sharing center, kemudian sync adapter setting, mungkin kalau di Windows 7 atau Windows 8, kurang lebih juga sama sih, tetapi intinya teman-teman ke klik kanan, kemudian network and sharing center, kemudian sync adapter setting, nah disini, kalau teman-teman belum dapat internet seperti ini, ini kan sudah dapat internet nih ya, berarti sudah benar, kalau misalkan belum, teman-teman bisa cek disini di properties, kemudian di internet protokol version 4, ini pastikan teman-teman memilih opsi yang ini ya, use the following IP address, nah kalau use the following IP address, maksud saya, ini sudah di setting manual, nah teman-teman nanti kalau mau mudah, teman-teman bisa obtain yang disini ya, biar nanti dapat secara otomatis, klik disini, klik disini, kemudian klik ok, kemudian ok, close, double klik lagi, kemudian, ini juga sudah dapat internet, kita detail, jadi nantinya kalau misalkan kita flip properties itu, akan seperti ini, jadi tidak ada IP yang disini, tetapi, kalau kita lihat di detail, itu ada IPnya, nah, ini dapat IPnya, jadi obtain aja, jadi biar dapat langsung dari modemnya, seperti itu, nah kalau sudah, teman-teman perlu cek yang disini ya, yang di detail, kemudian di, IP4 DHCP server, atau IP versi 4 default gateway, itu IPnya berapa, teman-teman ingat, teman-teman catat gitu ya, setelah itu, teman-teman pergi ke browser, ke browser, buka saja Google Chrome, atau Mozilla gitu, kemudian, ketikan alamat yang tadi, 192.168.1.1, kemudian, teman-teman enter, nah secara default, itu passwordnya, kalau nggak admin-admin, ya user-user ya, jadi, teman-teman bisa masukkan, admin-admin, atau user-user, kecuali kalau memang, passwordnya sudah dirubah, nah kalau passwordnya sudah dirubah, teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan, cara yang pertama tadi, karena, kalau cara yang kedua ini, kita memang harus tahu, user yang passwordnya, tetapi kalau, selama teman-teman menggunakan, wifi tidak pernah mengubah, password ini, maka passwordnya adalah, user-user, atau kalau nggak, admin-admin, atau, di, apa namanya, di tipe yang lain, bisa jadi ada, telekom admin, atau admin telekom, seperti itu, tapi yang paling umum adalah, user-user, atau, admin-admin, kemudian, kita klik login, nah kalau sudah masuk, seperti ini, teman-teman, bisa ke, menu network, kemudian, di, ini, WLAN, atau Wi-Fi ya, kemudian, pilih security, nah di security itu ada, pilih, ini nih ya, SSID, teman-teman, pilih SSID yang, mana yang aktif, kemudian, di, WPA, password ini, teman-teman bisa checklist, nah, di sini, teman-teman akan bisa melihat, password teman-teman gitu, nah kalau lupa password, cukup lihat, di menu ini saja gitu, jadi, secara otomatis, teman-teman akan tahu gitu, jadi cukup menghubungkan, kabelan ke komputer, atau ke laptop, kemudian, akses IP-nya, ini ya, IP gateway-nya, dan login, kemudian ke menu, network, dan security, dan kita sudah bisa mendapatkan, password-nya, jadi, lupa password kita, sudah teratasi, seperti itu ya teman-teman, cara sangat mudah, yang pertama, reset, default di modem-nya, kemudian yang kedua, kita akses melalui laptop, atau komputer, ke menu modem-nya, supaya kita bisa melihat, password-nya, seperti itu, baik teman-teman, begitu cara untuk, mengatasi lupa password, wifi in the home, semoga videonya bermanfaat, jangan lupa untuk, subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media, sosial teman-teman semuanya, sampai jumpa di video-video selanjutnya, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya,